Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel aku kali ini aku buat video beauty haul gitu untuk bulan November ini dan ini barang-barang yang udah aku beli aku akan coba semua satu-satu sekalian first impression juga review Oke langsung aja kan banyak yang nanya nih sama aku kakak apa sih kalau pakai foundation nggak nempel di muka gitu mungkin karena mukanya berminyak apa gimana Nah kalian antisipasi aja pakai primer tapi sebelum pakai primer kalian juga pakaiin dulu nih kayak kertas minyak gitu ya sampai minyak di muka kalian tuh keserap kalau primer aku nggak beli ini aku yang biasa aku pakai ini adalah NYX Pore Filler ini aku fokusin aja si primernya di bagian t-zone yang jelas-jelas berminyak FYI tadi tuh mati lampu dulu dong sejam dan kagetnya aku kan udah pakai primer dulu primer dulu tadi yang NYX Pore Filler itu dan sebelumnya kan aku berminyak berminyak terus kan makanya aku pakai kertas minyak sementara setelah pakai ini aku sama sekali nggak berminyak dong padahal udah satu jam tuh untuk foundationnya aku beli L'Oreal Infallible Pro Matte ini yang golden beige dan aku juga beli beauty blender original beauty blender awalnya tuh aku kayak nggak kepikiran aja gitu beli beauty blender karena bagi aku harganya mahal banget 200 ribu tapi karena sponge real teknik aku hilang entah kemana udah dua minggu jadi aku memutuskan ya udah deh sekalian beli dan nyobain penasaran juga sama si sponge beauty blender ini wow jadi bawos banget aku nggak tau foundationnya yang bagus atau emang beauty blender yang bagus mungkin atau bodohnya yang bagus, yang jelas ini hasilnya bagus banget loh, serius dan shadenya juga pas sama kolit aja aku aku pikir ini bakal ke ini loh, ke gelapan, ternyata enggak eyeshadownya, aku beli ini Inez yang Venice, ini nomor 5 aku pilih warna ini sebagai warna transisinya, nanti decrease aku wow ini pigmented banget loh wow aku kira enggak sepigmented ini loh hmm pigmented banget oke, nanti kita bersihin terus, untuk di lidnya aku pake yang warna gold gold ini terus di outer V nya, aku akan pake warna contour congkat buah ini warna lifeline nya, aku pake lagi warna ini pigmented parah kan, tadi yang ini aku langsung aja ambil banyak-banyak, karena aku kira enggak sepigmented itu, tapi ternyata pigmented banget kita perbaiki aja kita perbaiki aja pake concealer ujung-ujungnya yang berlebih ini oke, oke sama kesepin baik aku vampir ayud aku tuh beli itu ini yang yang surprise stick concealer ini aku beli untuk nutupin bekas jerawat aku nih kalian bisa lihat ada beberapa bekas jerawat dan aku bakal coba tutupin pakai concealer etude ini selanjutnya ini yang paling-paling booming banget pons magic powder bibi sebenarnya aku bener-bener berharap banget sama si pons BB magic powder ini aku berharap aku bisa cocok biar bisa gantiin baby powder yang biasa aku pakai karena seperti yang sering aku ceritain ke teman-teman aku ini kulitnya sensitif cuman cocok pakai baby powder doang jadi aku bakal coba keluarin wanginya ini banget kecium banget dari pertama dia dibuka katanya bau ketek enggak orang wangi gini kok keungnya apa ya kayak wangi baju berdion di aku akan komper dia di sini sama sedikit baby powder aku yang ditapak dari segi warna aja dia beda banget ya yang ini warnanya putih yang ini coklat gitu kayak warna kulit segi tekstur dulu segi tekstur sama tapi kayaknya dia lebih lembut si BB magic powder ini deh ya langsung aja kita coba ke muka sekarang aku akan hapus dan ratain bedaknya maaf ya tiba-tiba hujannya besar kalau misalkan kalian kegangguan sama suara hujannya aku minta maaf banget terus ini hasil bedaknya dia enak banget sih alus banget di wajah halus banget serius lanjut ke kontur untuk konturnya aku akan pakai dari Inez yang super pigmented ini pakai yang coklat ini sedikit aja kalau ya kelihatannya aku beli dari jiket sebenarnya aku udah lama banget pengen beli highlighter ini cuman ya baru kelihatannya aku beli dari jiket sebenarnya aku udah lama banget pengen beli highlighter ini cuman ya baru belinya tuh sekarang gitu ini yang you go you glow girl yang twilight aku kira itu kecil loh kayak super shocknya color pop tapi ternyata segeri tangan off aku kira kayak gini kan kira terbesar wow wow karena aku lupa pakai blushnya tadi tambahin aja pakai milani yang ini karena dia emang udah ada shimmernya terus untuk eyeliner nya aku beli LA girl go light gel liner kayaknya aku bener-bener loncat loncat banget ya dari mata aku aku yang lighter go blush on kontur terus untuk eyeliner tutup putih bawah matanya aku pakai dari Wardah aku udah pakai bulu mata dan sekarang aku pakai mascara kesayangan ini Lashen Shashenol Masked Maybelline untuk bulu mata bagian bawahnya terus untuk bagian bibirnya aku ada beberapa produk ini nih sebenernya ini tuh dikasih yang 3CE2 ini dikasih sepaket sama Cushion G9 Skin itu dari 0.8i underscore Indonesia nanti aku akan update aja di instagram gimana hasilnya pakai ini dan instagramnya juga aku akan tag ke instagram diantara semua ini aku cobain satu-satu apa ya ini aja dulu deh pixie aku penasaran banget sama pixie ini pixie lip cream warna baru ini yang nomor 8 bagus banget dia warnanya kayak nude pink gitu dan hampir mirip sama warna bibir aku nih kalian bisa lihat tuh terus selanjutnya aku bakal ombrein aja pakai yang 3CE Style Nanda Lip Color ini aku dikasih juga dari 0.8 itu nanti aku akan masukin di instagram ini warnanya produk yang terakhir aku beli kain buat apa coba ini aku sama sekali belum buka ya aku akan buka jadi aku tuh beli di ini torenia.id ini instagramnya keliatan gak sih oh keliatan ya nah ini instagramnya jadi disini tuh banyak jenis-jenis kain yang handmade jadi gak akan pasaran kalau misalkan ke acara-acara penting gitu kayak nikahan dengan management atau bridesmaid atau keundangan kan pasti kita gak pengen ya pakai barang yang samaan sama orang lain pengennya tuh yang beda dari yang lain bagus mendetail aku akan langsung buka aja wow ini keren banget sih kainnya ya ampun ya ampun ya ampun gak sabar dibikin wow ini mewah banget loh kainnya bener-bener elegan bayangin aku pakai gaun ini pas akat atau resepsi ini dari semua produk yang aku beli aku bener-bener suka semuanya kalau makeupnya sih aku suka ini eyeshadownya karena bener-bener pigmented aku sampai kayak kaget terus lipsticknya juga aku suka yang ini pixi dengan harga yang adorable aku cuman beli tuh 45 ribu di Borma terus ini juga bagus terus yang udah pasti-pasti aja lah ya ini beauty blendernya dengan harga yang 200 ribuan ini tuh bener-bener worth it banget hasil makeupnya jadi bener-bener flawless ditambah sama foundation L'Oreal Infallible From Matte itu juga bagus terus produk yang paling bagus dari beauty haul bulan ini adalah G-Cat emang sih udah banyak banget yang bilang G-Cat ini tuh emang bagus dengan harga yang 100 ribuan kalian bisa dapetin highlight segini sebesar tangan oke udah selesai video beauty haul bulan ini November 2017 dan aku minta maaf banget karena suara hujan dan tadi juga aku sempet mati lampu mudah-mudahan semua temen-temen suka jangan lupa di komen di like dan di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa uژ di video selanjutnya vawah tp 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 ya seng Terima kasih.